Kepada Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di workshop pengolahan produk minuman berbahan dasar 2 kepada Komunitas Rumah Pintar BSD. Acara hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Pariwisata Universitas Berita Harapan. Workshop hari ini akan menghadirkan dua orang pembicara yaitu Maudie Sosan dan Melisa Putri Harsono. Kedua pembicara merupakan mahasiswi Angkatan 2020 dari Fakultas Pariwisata Universitas Berita Harapan. Terima kasih Sherlyn atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam purasun. Selamat siang Bapak-Ibu peserta dari Rumah Pintar BSD. Perkenalkan nama saya Pas Pugut. Saya selaku dosen pembina dari kegiatan. Workshop di siang hari ini. Yang dimana kegiatan ini merupakan panjang tangan dari program kegiatan pengaptian kepada masyarakat. Keberadaan workshop ini merupakan wahana bagi masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan kualitas memberdaya manusia yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan, etos kerja produktif, serta dapat menemukan jiwa wira usaha yang merupakan modal dasar dalam menjalankan suatu usaha. Nah, jadi yang pertama itu adalah shaking. Shaking ini merupakan teknik yang paling umum dan paling sering digunakan oleh para pertender dalam membuat minuman. Jadi, kalau kita di bar itu menggunakan shaker dalam proses shaking. Tapi, kalau Bapak-Ibu tidak punya shaking, Bapak-Ibu juga bisa menggunakan botol biasa kemudian yang dikocok. Jadi, intinya shaking ini itu hanya mengotak saja. Alat ini itu tidak harus menggunakan shaker, nanti bisa digantikan dengan alat lain. Kemudian yang kedua itu adalah layering. Nah, layering ini itu digunakan agar membuat minuman wartanya itu tampak kontras dan tampak berlapis-lapis. Kemudian, yang ketiga itu kita ada teknik steering. Nah, steering ini itu sebenarnya seperti mengaduk biasa, tapi kalau kita itu di bar menggunakan bar spoon. Tapi, kalau Bapak-Ibu tidak memiliki bar spoon, Bapak-Ibu juga bisa menggunakan sendok biasa. Jadi, jangan khawatir ya. Nah, kemudian teknik keempat ini adalah labeling. Teknik labeling ini itu kita mencaburkan bahan minuman dengan sembuhkan buah. Nah, kalau kita di bar itu kita menggunakan label. Jadi, kita menubuh buahnya lagi. Tapi, karena kita semua orang memiliki mader, kita bisa menggunakan sendok biasa dengan menggunakan sendok biasa. Yang ketiga itu dia menggunakan, sebenarnya dia rasanya itu sedikit keluar. Nah, kemudian, selanjutnya ada dari bagian seperti ini. Nah, di bagian ini sebenarnya masih menggunakan sendok biasa. Jadi, bisa menggunakan sendok biasa. Jadi, bagian ini sebenarnya seperti menggunakan sendok biasa, kita bisa menggunakan barang-barang kemudian disakurkan. Kalau kita menggunakan sendok biasa, itu juga bisa. Nah, yang ketujuhnya adalah metode framing. Jadi, metode framing, kita membakar minuman keras. Kita bakar minuman keras ini biar potongnya itu rasanya lebih kuat dan lebih strong. Nah, kalau di bar itu kita langsung menyajikan minuman itu saat yang dibakar. Yang seberapa, ini adalah building. Building ini dikatakan, katanya, saya cukup paling jelas. Karena kita rasa lapu, lakukan yang begini bisa pikirkan atau dibuat yang akan disajikan kepada kamu. Nah, selanjutnya ini kita akan mendengarkan minuman yang akan kita buat hari ini. Jadi, kita akan membuat dua minuman. Yang pertama itu ada DJ Orange cocktail dan Ducks of the Day. Jadi, kita langsung melakukan pembuatannya dan DJ Orange cocktail atau dibuatkan saya lagi. Pertama, saya akan membuat dua minuman untuk pembuatannya, saya akan membuat dua minuman yang sering disebut bagi miski glass. Pertama, saya akan memasukkan kemampuan dari glass. Lalu, saya akan menuangkan jus jeruk. Nah, di sini saya menggunakan jigger untuk menuangkan jus jeruknya. Apa sih gunanya jigger ini? Nah, jigger ini itu membentuk kita untuk mencegah overpouringnya. Jadi, agar liquidnya sesuai dengan resep yang kita mau. Nah, jigger itu banyak ukurannya ya. Punya saya yang 50 dan 25. Ini saya menggunakan 50 mili. perguntanya kita harus mencari. Terima kasih. 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 jus jeruknya, jadi kita memilih jus jeruk yang sudah manis, tapi kalau misalkan dirasa mungkin kurang bisa menambahkan gura untuk rasa yang lebih manis Terima kasih atas pertanyaannya Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Janet Manurung Layeringnya apakah masih akan tetap muncul apabila dikemas di dalam dalam botol Baiklah, saya akan menegak pertanyaan dari Ibu Janet Manurung Layeringnya itu tetap bisa muncul kalau dikemas dalam kemasan botol yang penting itu tekniknya, jadi kita harus menuangkan jus mangga dulu baru esnya, kemudian kita menggunakan mulut sendok kemudian kita puang kol merahnya pokoknya itu pelan-pelan aja pasti bisa Terima kasih pertanyaannya Baik, ini pertanyaannya sangat menarik ya selanjutnya dari Bapak Yakobus Hamza Sasarannya dari produk ini, dari minuman ini sasarannya itu untuk rasa nikmat kesehatan atau hal lainnya Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yakobus Untuk yang kita bikin ini sebenarnya sasarannya untuk dua-duanya ya untuk rasa nikmatnya kita ambil dari jus buahnya dan untuk kesehatannya kita menggunakan air jahe air jahe juga gunanya banyak untuk kesehatan dan untuk kol umumnya juga Terima kasih Tanyaan selanjutnya ada dari Ibu Nancy Yuliana Nah, Ibu Nancy Yuliana ini bertanya yang bisa dibuat layering apakah hanya campuran dari air mangga dan air kubis apakah bisa dengan bahan yang lain? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nancy Yuliana Jadi layarnya itu bisa menggunakan semua bahan bukan cuma air mangga dan air kubis misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan sirup dengan campuran jus lainnya itu bisa sangat bisa Terima kasih pertanyaanmu Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya ini mungkin sudah dijawab ya sebelumnya ini dari Ibu Fifi Untuk rasa benar-benar alami dari buahnya ya apakah tidak memakai gula? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fifi ya sama menjawab pada yang tadi mungkin karena memang kita memilih jus yang sudah manis cuma kalau misalkan dirasa kurang bisa ditambah di kulkas lainnya Terima kasih Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Fifi juga nih untuk minumannya apakah satu minggu bisa disimpan itu disimpan di kulkas biasa atau di freezer ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fifi Jadi, kemasan ini tuh bisa disimpan dalam kulkas biasa saja tidak perlu menggunakan freezer Nah, untuk apabila kemas minuman ini dikemas di dalam botol kira-kira botol berukuran berapa nih yang cocok? Kalau misalnya untuk botol 250 mili itu bisa disesuaikan aja ya Jadi, kayak di bagi dua gitu 120 mili misalnya untuk yang minuman dust of the day nih jadi 120 mili untuk jus manganya kemudian 120 mili lagi untuk air kawmerahnya kemudian sisanya untuk dituang es batu Baik, oke ini ada pertanyaan dari Bapak Yaakobus lagi nih jeruk jika diendap akan pahit rasanya Nah, apakah harus langsung diminum atau bagaimana? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yaakobus ya Untuk tiruknya hanya digunakan sebagai garnish jadi untuk misalkan kemasan di botol mungkin tidak perlu menggunakan kulitnya mungkin hanya diisi dengan buah-buahnya saja Terima kasih Pertanyaannya udah habis nih Bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya boleh langsung nuliskannya di kolom chat Zoom ya Tanyaan untuk hari ini sangat menarik Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Boleh langsung nuliskannya di kolom chat Zoom ya Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari Ibu Erhuahyu Rosemary-nya dimasaknya kapan ya? Apakah hanya garnish? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Erhuahyu Nah, untuk rosemary-nya memang hanya untuk garnish jadi tidak perlu ikut dimasak Terima kasih Nah, oke jadi bagi Ibu-ibu sekalian untuk rosemary-nya itu hanya untuk garnish dan tidak dimasak ya Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Yakobus Tadi kan menggunakan air jeruk Nah, sifat air jeruk ini akan pahit kalau lama diminum Jadi, ini bagai harus bagaimana? Baik, saya mau jawab pertanyaannya untuk air jeruk karena cek yang menggunakan jus jeruk dari kemasan jadi mungkin air jeruknya tidak akan pahit dan untuk misalkan ditambah dengan garnish atau manjeruk yang tadi tidak akan pahit karena kita juga pada jusnya kita menggunakan jus kemasan Baik, nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Vivi lagi nih Wah, sampaknya Ibu Vivi sangat bersemangat ya pertanyaan Jus jeruk dan jus mangga apakah dimasak terlebih dahulu atau tidak? Nah, jadi untuk jus jeruk dan jus mangganya tidak perlu dimasak terlebih dahulu ya Bu Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yuni ke Marina Ini minumannya semuanya harus diaduk ya sebelum diminum Saya menjawab pertanyaan dari Ibu Yuni ke Marina Jadi, minumannya ini semuanya harus diaduk dulu Jadi, untuk minuman Dr. Kode ini sebenarnya cuma untuk gradasi warna saja Seperti ini ini saat minum harus diaduk dulu tapi kalau kita ingin mendapatkan sampelan jualan si warna kalau kita menggunakan penyaringan Terima kasih Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Pendas Kira-kira harga jual untuk minumannya kisaran berapa ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Pendas Jadi, harga jualnya ini sebenarnya bisa dari kisaran harga Rp25.000 sampai Rp40.000 karena ada bahan-bahan yang kita gunakan itu juga cukup terjangkau jadi bisa mendapatkan untung yang lebih Nah, bagi Ibu-Ibu sekalian yang ingin menjadikan minuman ini untuk berjualan kisaran harganya itu bisa mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000 karena bahan-bahan juga mudah dijangkau ya Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Eva Manik Sepertinya minuman yang dari mangga dan air rebusan kohl itu hanya sebagai pemanis saat disajikan Begitu ya? Atau ada tambahan sensasi rasa? Baiklah, saya akan menjawab dari Ibu Eva Manik minuman yang dari rebusan air kohl itu bisa sebagai pemanis dan juga bisa sebagai penyegar Nah, dan juga air rebusan kohl ini sangat bermanfaat untuk kesehatan kubu bagi Ibu-Ibu sekalian ini minuman jadi dari pemanis alami ya jadi sangat baik untuk kesehatan Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Yakobus lagi Oh, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Jus jaruk dan jus mangganya yang kemasan ya? Atau yang fresh? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Satipi Nah, untuk jus-jus yang kita pakai hari ini kita menggunakan jus kemasan Terima kasih Baik, terima kasih atas jawabannya Baik, terima kasih atas jawabannya Baiklah, karena materi mengenai pokok kesini telah selesai sebelum kita mengakhiri materi presentasi ini Saya akan mengundang Bapak Jimmy sebagai testimoni untuk pendengar-pendengar kita hari ini Selamat sore Terima kasih Selamat sore Bapak dan Ibu yang kami hormati serta dekat mahasiswa Selamat datang pada workshop pengolahan minuman Saya Jimmy Sintomorang salah satu pengampu pelajaran food and beverage di Kompokasitar wisata wisata-wisata Belita Harapan Sekarang saya ingin mencoba minuman yang telah dibuat oleh para mahasiswa Mereka telah melakukan banyak riset sampai menemukan formula yang tepat untuk minuman yang akan disajikan pada hari ini Sekarang saya akan coba ginger orange mocktail ini Seperti yang Ibu Yunike bilang tadi minumannya memang harus dipocok dulu supaya semua manis, pahit, asem semua terdampil rasa orange dan jahenya menulminasi minuman ini disertai dengan rasa terakhir dari Rosemary yang menjadakan paduan yang sangat baik semoga bisa menjadikan inspirasi minuman keduanya adalah das of the day mungkin bahasa indonesiasinya Madrid paginya sekarang menuju hari malam seperti yang dibilang oleh para mahasiswa kami kita potep dulu selain warna yang kami coba rasanya dari karakteristik ingredient masing-masing yang digunakan akan tercampur mengeluarkan ciri khasnya selain warnanya seperti warna senja paduan kol dan bang lainnya sangat sempurna ini mungkin jadi salah satu minuman saya beberapa hari yang hujan cocok untuk menemani demikian semuanya dari saya congratulations atas sekaliannya semoga menginspirasi semua serta workshop saya Jimmy saya untuk dirimu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak kepada para pembicara yang sudah meluangkau waktu di tengah kesibukannya untuk dapat membagikan emunya bersama kita semua hari ini selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat penyampaian kata penutup dan kesimpulan yang akan dilakukan oleh Bapak Kevin Gustian Julius STR PAR EMPAR dan sertifikat ini akan diberikan kepada dua pembicara kita hari ini serta Ibu Megawati dari selaku perwakilan dari komunitas rumah pintar BSD kepada Pak Kevin kami persilahkan baik terima kasih Sherly selaku MC kita pada sore hari ini selamat sore saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak anggota komunitas rumah pintar BSD selamat sore juga kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Pariwisata UPH dan mahasiswa dan mahasiswi kami yang tercinta terima kasih untuk partisipasi Ibu dan Bapak pada acara PKM kita di sore hari ini saya berharap apa yang disiarkan oleh mahasiswa kami bermanfaat untuk di kemudian hari saya juga mewakili Fakultas Pariwisata memberikan penghargaan kepada kedua pembicara kedua mahasiswa kami yang pertama saya berikan e-sertifikat kepada boleh dikasih lihat sertifikatnya kepada Maudi Sausan Chayadi terima kasih Maudi atas partisipasinya sebagai pembicara pada hari ini kemudian kepada pembicara kami yang kedua Melisa Putri Harsono terima kasih Melisa untuk partisipasinya semoga Melisa dan Maudi nanti bisa membawakan event-event kita di kemudian hari dan yang terakhir saya memberikan penghargaan yang setingginya dalam bentuk e-sertifikat kepada perwakilan rumah pintar BSD untuk Ibu Megawati terima kasih Ibu Mega dan Ibu Bapak sekalian untuk partisipasinya baik terima kasih Pak Kevin dan terima kasih juga kepada para pembicara serta Ibu Megawati selaku perwakilan dari komunitas rumah pintar BSD nah sebelum kita tutup acara hari ini kami ingin mengetahui pesan dan kesan dari salah seorang peserta mungkin Ibu Nancy boleh memberikan kesan dan pesannya dalam mengikuti acara ini ya terima kasih atas waktunya saya pribadi mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dari pihak UPH juga dari rumah pintar yang telah memfasilitasi hal ini saya dapat ilmu contohnya seperti layering ini saya jujurnya baru tahu tekniknya terima kasih atas ilmunya mudah-mudahan UPH semakin maju semakin banyak ilmu-ilmu yang bisa diberikan kepada kami sekian baik Ibu Nancy terima kasih banyak kami ucapkan banyak terima kasih kepada peserta dari komunitas rumah pintar DFD yang telah hadir pada workshop hari ini di bawah kita pada penghujung workshop hari ini sebelum menentu acara kami akan mengadakan sesi foto bersama satu dua tiga lembar kedua terima kasih Andi dan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada peserta dari komunitas rumah pintar DFD yang telah berpartisipasi dalam kegiatan workshop hari ini saya Sherlitan selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam membawa acara hari ini demikian pada hadirin yang terhormat acara hari ini telah selesai dan sampai berjumpa di lain kesempatan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat terima kasih